Selain ada material yang mudah terbakar, lokasi bangunan yang mencorok ke belakang turut membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Hal itu membuat petugas kesulitan menjangkau titik api yang berada di lantai atas bangunan. Saat kejadian dilaporkan ada sekitar 7 orang kerewan toko yang terjebak di dalam bangunan. Petugas lagi-lagi kesulitan menjangkau korban karena besarnya api berkobar di lantai 2 hingga 4 bangunan. Selain itu, 5 karyawan lainnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke RS Ude Bampang dengan sejumlah luka bakar. Dan sementara itu petugas Damkar mengerahkan sekitar 24 mobil pemadam dengan total petugas yang diterjunkan yang mencapai 75 orang yang terus beji baku menjinakan api. Terima kasih telah menonton!